Gubernur Jambil Haris secara langsung meninjau pengerjaan Andorpas yang dipagun oleh PT Inti Bagunan Saradam atau PT IBS yang merupakan hauling batu para dari Mandiangin ke Tendam. Gubernur mendorong perusahaan agar selesai tepat waktu sehingga pembangunan Andorpas tersebut dapat difungsikan. Gubernur Jambil Haris tidak pengen kepala dinas PUPR Provinsi Jambi Busakir meninjau pengerjaan Andorpas Jalan Khusus Batu Para di Desa Tendam, Kabupaten Batanghari pada Jumat 2 Agustus 2024. Pengerjaan akses jalan batu para yang ditinjau adalah Andorpas yang dipagun oleh PT Inti Bagunan Saradam atau PT IBS yang merupakan hauling batu para dari Mandiangin ke Tendam. Gubernur Alharis berharap pembangunan jalan khusus batu para segera selesai dan anggota batu para tidak menyebabkan macet jalan umum. Kita berharap memang segera selesai dan bisa dilalui oleh semua anggotannya dari Mandiangin ke sini. Minimal kita sudah tidak lagi macet di tempat sidak sekitarnya. Kalau sudah dipotong jalan ini nanti, nah dari Mandiangin sudah aman sampai ke lokasi Tendam ini. Nanti tinggal lagi anggotan air ini yang kita akan maksimalkan. Sambil kita juga berusaha untuk membangun jalan, mendorong pengusaha, bangun lagi jalan baru dari sini ke Kilangankir Sumudu. Nah yang pasti kan kalau kondisi hari-hari biasa, sungai bagus ini sudah bisa digunakan. Ya kenapa? Karena sudah ada pelabuhan sudah bagus, kemudian juga underpass kita juga sudah hampir siap, dari Mandiangin ke sini juga sudah mulai bagus. Nah kita berharap nanti akhir tahun ini sudah bisa difungsikan. Berdasarkan laporan Direktur Utaba PT IBS bahwa saat ini progres pepagudan telah mencapai 40 persen. Terima kasih telah menonton!